Anda kembali menyaksikan seputar AIN News pagi pemirsa banyak tren baru menyambut tahun 2020. Salah satunya adalah tren nail art ala Jepang. Nah bagi Anda ya kaum hawa seperti Syafin Asni ingin mengecat kuku khas Jepang dengan warna-warnanya yang unik mungkin bisa menjadi salah satu aktivitas me-time ya yang menyenangkan. Betul sekali reporter Etty Juwitasari dan juru kamera Eri Rebecca akan mengajak kita melihat desain cantik nail art khas Jepang. Dan berikut liputannya untuk Anda. Hai pemirsa, gimana nih yang liburan ya? Kalau saya ingin mengisi liburan mencoba treatment baru, apa itu? Cat kuku khas Jepang. Gak usah jauh-jauh pergi ke Jepang karena di sini sudah ada treatment tersebut. Penasaran gimana serunya? Yuk ikut saya. Begitu tiba di tempat khusus cat kuku ala Jepang ini, saya disambut hangat oleh sejumlah nail stylish. Tak menanti lama, saya pun langsung diajak untuk melihat-lihat koleksi kreasi kuteks ala Jepang yang unik dan cantik. Biasanya untuk mengecat kuku, pelanggan dapat memilih manual warna cat kuku yang diinginkan. Nah, tapi kalau di sini, pelanggan dapat memilih warna cat kuku berikut dengan nail artnya secara otomatis. Jadi, warna yang terdigitalisasi lebih futuristik beda dari cat kuku pada umumnya. Setelah puas memilih dan sudah menemukan model nail art yang cocok, kita juga dapat langsung memilih warna cat kuku yang sesuai dengan yang diinginkan. Ya, pemirsa, pilih model sudah, pilih warna sudah, sekarang waktunya persiapan atau pembersihan kuku. Ya, Pak. Sebelum masuk proses nail art, kuku dibersihkan terlebih dahulu, dipotong kultikulanya, kemudian dibentuk agar lebih cantik. Selanjutnya, proses yang hampir sama dengan manicure, kuku akan dirusak terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar cat kuku lebih mudah meresap. Dan, pilihan saya jatuh pada model cat eye dan mirror. Selain karena warnanya yang cantik, menurut nail stylist, ini adalah model terbaru jelang 2020. Nah, yang unik dari cat kuku oleh Jepang ini adalah variasi ornamen hiasan yang beragam, serta memiliki ketahanan lebih lama dibandingkan kuteks lainnya. Taraaa, sudah selesai. Gimana nih kuku saya? Ya, cantik kan? Jadi ini perpaduan antara cat eye dan juga mirror. Tapi saya jadi penasaran, sebenarnya bagaimana ya tren cat kuku di tahun 2020? Kita langsung tanya saja ke nail stylist-nya yuk. Tren khusus buat tahun 2020 itu mungkin lebih ke desain minimalis ya, atau abstrak. Dia lebih ke desain marmer atau border seperti garis-garis, atau mungkin hand stud, yang seperti itu. Mungkin kalau model khususnya contoh seperti cat eye atau mirror. Contohnya yang seperti ini juga, motif-motif yang begini, ini lagi nanti tren terbaru, ini juga nanti terbaru. Ini biasanya dipakai kalau desain summer. Desain yang unik, ornamen yang khas, dan warna-warna ala Jepang ini menjadi daya tarik bagi pengunjung. Soalnya desainnya kan lucu-lucu gitu, cantik. Terus dia tuh awet. Jadi meskipun dipakai cuci piring, cuci baju gitu, tetap ini nggak luntur, nggak rontok apa gitu pernik-perniknya. Jadi awet banget. Katanya karakter perempuan itu bisa dilihat dari jarinya. Jadi gimana nih kalau jari saya seperti sekarang ini? Semoga bisa dibilang trendy dan kece lah ya. Gimana pemirsa, mau cobain treatment yang unik di 2020 mendatang? Jangan ragu-ragu untuk coba cat kuku ala Jepang ini. Dari Jakarta, Eti Joy Tasari, Eri Rebekya, Ainyus, melaporkan.